selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu Pada video kali ini, nasib dan hoki akan mengulas mengenai beberapa fenomena ganjil alam semesta di mana akan terjadi di tahun 2024 nanti lebih tepatnya yaitu beberapa kejadian aneh 2024 yang akan terjadi di langit dan bumi Indonesia dan sebagai disclaimer, kejadian tahun 2024 yang dimaksud di sini bukanlah berasal dari ramalan atau prediksi yang sifatnya gaib metafisika, namun lebih berdasarkan fakta dan data yang diperoleh oleh para ilmuwan mengenai kondisi alam semesta di tahun 2024 khususnya di Indonesia Alam semesta adalah suatu dimensi ruang dan waktu yang tidak memiliki batasan dan di dalamnya tersimpan berbagai zat, unsur, energi, dan juga rahasia kehidupan yang tidak terhitung jumlahnya sehingga secara sederhana, alam semesta adalah segalanya yang dapat terlihat maupun tidak terlihat oleh mata kita sebagai manusia Alam semesta juga tidaklah diam secara alami, mereka memiliki pergerakannya sendiri dan hal ini entah disadari ataupun tidak akan membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia yang berada di dalamnya sebagai contoh adalah adanya pergantian musim, pergerakan benda-benda angkasa naik turunnya permukaan air bahkan sampai pada hal yang sifatnya gaib yaitu terbukanya portal antara dua dimensi Berikut ini adalah beberapa kejadian aneh 2024 yang akan terjadi di langit dan bumi Indonesia di mana pada urutan pertama adalah terjadinya puncak dari aktivitas matahari Menurut para ilmuwan dunia pada bulan Januari hingga Oktober tahun 2024 nanti diperkirakan akan terjadi fenomena alam yang melibatkan pusat tata surya kita yaitu matahari mereka meyakini bahwa siklus matahari akan mencapai puncaknya pada waktu tersebut hal ini juga diprediksi akan bisa menyebabkan yang namanya badai radiasi matahari Karena aktivitas matahari akan mencapai puncaknya di tahun 2024 nanti maka diperkirakan bahwa musim penghujan tahun depan hanya akan berlangsung singkat dan karena sistem pertanian kita yang masih sangat tergantung pada curah hujan hal itu tentu akan menyebabkan banyak kegagalan dalam panen Bahkan jika memang benar akan disertai dengan badai radiasi matahari maka hal tersebut bisa jadi akan menghancurkan berbagai satelit komunikasi yang berdampak pada hilangnya sinyal radio, sinyal handphone, sinyal lokasi dan juga mengganggu lalu lintas penerbangan di udara Secara metafisika, fenomena badai radiasi matahari juga akan memberikan dampak kepada spiritualitas kita sebagai manusia dan selama hal tersebut berlangsung, cakra solar plexus akan menjadi lebih aktif dimana akan memicu meningkatnya kesadaran dan kesensitifan indera ke-6 serta emosi kita yang menjadi mudah terpancing Kejadian aneh 2024 yang akan terjadi di langit dan bumi Indonesia urutan ke-2 adalah terjadinya penampakan bulan biru atau blue moon Istilah bulan biru pertama kali dipakai pada tahun 1883 Hal itu disebabkan karena pada tahun yang sama gunung berapi yang dikenal dengan nama gunung Krakatau meletus dan menyebarkan debu vulkaniknya hingga jarak 80 km ke angkasa debu vulkanik inilah yang kemudian menyebabkan warna bulan purnama pada waktu itu seolah berwarna kebiru-biruan Bulan biru sebenarnya adalah sebuah sebutan dimana di dalam satu periode siklus bulan akan terdapat dua kali kemunculan bulan purnama dan hal ini oleh para ilmuwan diprediksi akan terjadi pada bulan Agustus di tahun depan Pada waktu fenomena ini terjadi posisi bulan sedang berada pada orbit yang paling dekat dengan bumi sehingga akibatnya energi gravitasi dari bulan akan membawa dampak yang langsung berkaitan dengan elemen air yaitu naiknya permukaan air laut dan sungai yang bisa menyebabkan rob dan banjir Fenomena blue moon juga akan memberi pengaruh besar secara energi kepada panjenengan yang memiliki elemen air yaitu antara lain kelahiran hari kamis, jumat, dan pasaran wage peningkatan energi tersebut secara umum bisa dirasakan pada gairah dan nafsu yang membesar namun jika panjenengan adalah orang yang memiliki kelebihan supranatural maka pada saat blue moon, kemampuan tersebut akan menjadi berlipat bagi panjenengan yang ingin meningkatkan daya pengasihan di dalam diri secara alami maka pada saat malam terjadinya peristiwa blue moon lakukanlah ritual mandi di bawah cahaya bulan purnama tersebut secara langsung dan selain itu, jika panjenengan melakukan manifestasi di malam pada saat terjadinya blue moon energinya akan menjadi tujuh kali lipat dari biasanya kejadian aneh 2024 yang akan terjadi di langit dan bumi Indonesia urutan ketiga adalah akan melintasnya komet iblis menurut para ilmuwan pada awal bulan Juni tahun 2024 nanti akan ada sebuah komet yang melintas dengan orbit yang sangat dekat dengan bumi komet tersebut diperkirakan memiliki ukuran lebih besar dari gunung Everest dan memiliki dua buah tanduk yang terdapat pada bagian kepalanya meskipun secara ilmiah komet iblis yang melintasi bumi setiap 72 tahun sekali ini dianggap tidak berbahaya namun secara spiritual, akan menjadi pertanda terhadap beberapa hal atau kejadian yang dipercaya membawa makna kurang baik menurut kepercayaan nenek moyang komet tersebut sering menjadi pertanda terhadap datangnya pagebluk atau suatu wabah penyakit besar setiap kali di langit terlihat adanya komet yang berukuran besar maka biasanya akan diikuti oleh munculnya berbagai penyakit yang aneh bahkan wabah tersebut tidak hanya menyerang manusia saja namun juga ternak dan binatang lainnya pertanda lain yang dibawa oleh kemunculan komet besar ini adalah akan datangnya goro-goro atau geger-geden atau bencana besar entah yang disebabkan oleh karena faktor alamiah yaitu bencana alam atau yang berasal dari pertikaian di antara sesama manusia itu sendiri komet juga mendapatkan mitologi buruk dari beberapa bangsa kuno di dunia salah satunya adalah jika terdapat komet yang melintas berlawanan dari arah terbitnya matahari yaitu dari barat menuju timur dan berwarna merah menyala maka hal tersebut dianggap sebagai pertanda bahwa gerbang dunia bawah telah terbuka dimana semua kejahatan dan keburukan akan segera dimulai itulah tadi pembahasan singkat kita kali ini mengenai 3 kejadian aneh tahun 2024 yang akan terjadi di langit dan bumi Indonesia semoga bisa bermanfaat dan menjadi wawasan baru bagi panjenengan sedulur semuanya dan sebagai penutup selalu admin doakan agar panjenengan sekeluarga senantiasa sehat selamat dan melimpah ruah rezekinya Amin